Naik banding percuma, cuma buang waktu, tenaga, biaya, putusan tetap sama. Meski sangat ajaib, dari 17 pemimpin redaksi yang direkrut menjadi tersangka, hanya 2 yang masuk pengadilan. 15 yang lain, perkaranya menguap begitu saja, dilupakan. Politik! Bidana, di dalam persidangan tadi juga aku bilang, Ya, Yang Mulia Tuhan Hakim, saya bertanggung jawab, tanda tangan di pamflet itu memang tanda tangan saya. Dan sebelum putusan jatuh, Hakim Ketua berkata, Yang meringankan hukuman, Antara lain, karena saudara bersikap sopan dan sangat kooperatif. Maka, putusan hukuman yang kami tetapkan adalah denda. Banyak di kasir pengadilan, ya, hari ini juga. Dulu dan sekarang, apa berbeda? Sama, terutama yang menyangkut perkara uang. Puluhan tahun berurusan dengan intel, tentara, dan polisi, Diinterogasi berulang kali, Dilarang pentas berkali-kali, Diancam bom tiga kali. Akhirnya, yang berhasil mengganjal kamu cuma perkara itu. Mereka berniat membuat kamu malu. Pembunuhan karakter, catatan hitam dalam biodata. Siapa yang malu? Itu permainan. Sejak interogasi pertama, Kentara jelas cuma permainan. Pertama kali aku dipanggil polisi, Pada suatu hari, jam 8 pagi, Aku harus menjawab 24 pertanyaan. Interogasi. Belum lagi selesai, Pada pukul sebelah di hari yang sama, Polisi sudah menggelar konferensi pers, Dan menyatakan aku sebagai terdakwa. Dan selama interogasi berjalan yang dilakukan hingga jam 5 sore, Telepon di meja interogatorku berdering-dering terus. Dan telepon itu, Diakui sendiri datang dari markas besar kepolisian, Dan istana presiden. Akhirnya aku sadar, Sedang dijerat perkara yang sangat penting. Jangan terlalu emosi, Nanti kamu kebelet kencing. Untuk perkara yang satu ini ya, Aku tidak kebelet. Kalau begitu, Ceritakan seakan olok-olok, Pakai jar kamu. Olok-olok. Memang, Olok-olok. Aku bersedia menceritakannya untuk menghabiskan waktu. Hampir setahun lebih, Aku, Aku berpakaian netis. Seperti begini, Demi menghormati lembaga pengadilan. Dan selama itu, Terjadi peristiwa aneh-aneh. Hampir setiap hari, Pak Jaksa, Mendesak, Memohon, Agar keponakannya, Yang sebetulnya adalah pacar gelapnya, Bisa diberi peluang, Untuk menjadi foto model. Posok-posok panas juga berani dia. Berani dia. Katanya, Sialan. Salah seorang hakim malah menanyakan, Apa ada lawangan pekerjaan, Buat anaknya yang masih menganggur. Dan hakim ketua, Berkali-kali kasih isarat, Akan kasih putusan, Sangat adil, Dalam tanda petik, Jika aku sedia kasih imbalan. Kamu tidak bersedia menyogok, Aku tahu, Itu prinsip kamu. Menyogok artinya mengaku salah, Meskipun tidak langsung. Tapi mengapa kamu mengaku bertanggung jawab? Kalau bukan aku yang bertanggung jawab, Lalu siapa? Mendadak semuanya ketakutan, Bersembunyi sambil tiara, Takut telah imbal perkara, Mereka mendadak jadi pengecut, Hanya aku yang ditara. Ya sudah, Sekarang ceritakan, Bagaimana perkara, Dilimpahkan kekejaksaan, Kamu bilang semacam komedi pahit. Aku sudah menulis komedi pahit itu, Sudah dipentaskan ingat. Iya, Iya aku ingat. Jadi, Pada suatu hari, Tepatnya hari Rabu, Aku dipanggil polisi. Pak Mayor yang biasa menginterogasi, Aku tidak ada. Tetapi, Di kursi interogator, Duduk seorang kapten, Yang mengaku akan bersaksi, Di pengadilan nanti. Dia, Omong kosong, Selama tiga jam. Aku tidak tahu apa maksudnya, Tapi bukan berarti tidak paham. Dia, Arah bicaranya, Selalu menuju kepada kesepakatan, Agar perkaraku, Tidak sampai ke pengadilan. Tentu, Harus ada, Imbalan. Tapi aku pura-pura budek. Dia, Banyak bicara, Mengenai, Moralitas. Etika, Sopan santun, Dan, Tuhan. 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 Ujung-ujungnya, Duit imbalan juga, Yang dia tawarkan. Sampai jumpa.